Putri Hujan Putri Hujan memiliki kekuatan magis yang bisa memanggil hujan dan itu membuatnya istimewa. Putri Hujan tinggal bersama ayahnya, Raja Awan, dan ibunya, Ratu Pelangi, di istana megah yang terbuat dari awan putih. Istana ini berada di puncak gunung tertinggi di kerajaan mereka, dikelilingi oleh awan-awan lembut dan pelangi yang indah. Masyarakat kerajaan sangat mencintai Putri Hujan karena setiap kali hujan turun, tanaman tumbuh subur, dan sungai-sungai mengalir dengan jernih. Hujan adalah sumber kehidupan bagi mereka, dan Putri Hujan adalah harapan mereka. Namun, ada satu hal yang membuat Putri Hujan sedih. Ia merasa bahwa hujan yang diturunkannya setiap kali menangis seringkali mengganggu orang-orang yang sedang beraktifitas di luar. Ia tidak ingin membuat rakyatnya kesulitan. Maka dari itu, ia selalu berusaha untuk tidak menangis dan menyembunyikan kesedihannya. Ia menjadi Putri yang selalu tersenyum, meskipun hatinya seringkali penuh dengan rasa sedih. Suatu hari, datanglah seorang pangeran dari kerajaan tetangga. Namanya Pangeran Matahari, ia sangat gagah dan selalu membawa sinar matahari kemanapun ia pergi. Kerajaan Pangeran Matahari dikenal sebagai kerajaan yang selalu cerah dan hangat. Dengan ladang-ladang yang subur dan bunga-bunga yang selalu mekar, Pangeran Matahari mendengar cerita tentang Putri Hujan dan ingin bertemu dengannya karena ia merasa penasaran dengan Putri yang memiliki kekuatan memanggil Hujan. Ketika Pangeran Matahari tiba di Istana Awan, ia disambut dengan hangat oleh Raja Awan dan Ratu Pelangi. Mereka bercerita tentang Putri Hujan dan betapa berharganya ia bagi kerajaan mereka. Pangeran Matahari akhirnya bertemu dengan Putri Hujan di taman istana yang penuh dengan bunga-bunga yang disirami oleh Hujan. Saat itu, Putri Hujan sedang memetik bunga-bunga yang basah oleh Mbun Pagi. Pangeran Matahari kagum dengan kecantikan dan kebaikan hati Putri Hujan. Demikian pula, Putri Hujan terkesan dengan keberanian dan ketelusan Pangeran Matahari. Mereka berbicara dan tertawa bersama. Dan siring berjalannya waktu, mereka sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama. Putri Hujan mulai merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa bahwa Pangeran Matahari membawa sinar terang ke dalam hidupnya. Namun, Putri Hujan tetap khawatir bahwa suatu hari ia mungkin akan menangis dan membuat hujan turun, mengganggu rakyatnya. Ia menceritakan kekhawatirannya kepada Pangeran Matahari dan Pangeran Matahari dengan bijaksana berkata, Jangan khawatir, Putri Hujan. Hujan adalah berkah tanpa hujan. Bumi akan kering dan tandus. Rakyatmu mencintaimu bukan hanya karena kecantikanmu, tetapi juga karena hujan yang kau berikan kepada mereka. Mendengar kata-kata Pangeran Matahari, Putri Hujan merasa tenang dan bahagia. Ia menyadari bahwa armatanya membawa kehidupan bagi kerajaan. Sejak saat itu, ia tidak lagi menahan kesedihannya. Setiap kali Putri Hujan menangis, Pangeran Matahari selalu ada di sampingnya, memastikan bahwa hujan dan sinar matahari datang bersamaan, menciptakan pelangi yang indah. Suatu malam, ada badai besar yang mengancam kerajaan. Petir menyambar, angin kencang berhembus, dan hujan turun dengan sangat deras, rakyat menjadi cemas dan ketakutan. Putri Hujan merasa bahwa ini adalah ujian besar bagi dirinya. Ia memutuskan untuk keluar dari istana dan berdiri di tengah badai. Dengan hati yang penuh keberanian, ia menangis sejadi-jadinya, berharap bahwa hujan yang ia turunkan bisa meredakan badai. Melihat keberanian Putri Hujan, Pangeran Matahari segera datang dan berdiri di sampingnya. Ia memanggil sinar matahari yang kuat untuk melawan badai. Bersama-sama, mereka menciptakan pelangi yang sangat besar dan indah, membentang di seluruh langit kerajaan. Badai pun meredah, angin berhenti berhembus, dan hujan menjadi gerimis yang menenangkan. Rakyat yang melihat kejadian itu merasa sangat bersyukur dan kagum dengan Putri Hujan dan Pangeran Matahari. Mereka menyadari bahwa kekuatan hujan dan sinar matahari yang bersatu bisa mengatasi segala badai dan kesulitan. Kerajaan Putri Hujan dan Pangeran Matahari menjadi semakin makmur dan bahagia. Rakyatnya hidup sejahtera di bawah perlindungan mereka, menikmati keindahan hujan dan sinar matahari yang saling melengkapi. Putri Hujan kini tidak lagi merasa sedih saat menangis karena ia tahu bahwa setiap tatas air matahari adalah berkah bagi dunia. Ia dan Pangeran Matahari terus hidup bersama, saling mendukung dan mencintai, menjaga kerajaan mereka dengan penuh kasih sayang, dan setiap kali hujan turun dan sinar matahari menyinari bumi, pelangi yang indah selalu muncul, menjadi simbol cinta dan harapan bagi semua. Terima kasih telah menonton!